Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Ainu Sumut. Pemirsa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di perbukitan Limbah Ubar, Desa Simaninggir, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padanglawas Utara, menyebabkan 5 hektare hutan dan kebun karet milik warga hangus terbakar Senin sore. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya terjadi di Kabupaten Samosir, namun juga di perbukitan Limbah Ubar, Desa Simaninggir, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padanglawas Utara, Sumatera Utara. Kebakaran terjadi Senin siang hingga sore hari. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya ilalang dan perumputan yang mengerik akibat kemarau yang berkepanjangan, membuat api dengan cepat membesar dan menyambar pepohonan yang ada di sekitarnya hingga mencapai perbukitan. Meski warga berupaya memadamkan api agar tidak meluas ke pemikiman warga, namun upaya ini tidak membuahkan hasil, karena keterbatasan peralatan dan jauhnya sumber air. Kebakaran ini diperkirakan telah menghanguskan 5 hektare hutan dan kebun karet milik warga. Ini akibat apa ini Bang, kebakaran hutannya? Nggak tahu walaupun itu. Tahunya gimana tadi Bang, ceritanya? Ceritanya, tengok dari kampung tadi, sudah kebakaran pun. Banyak asap ya? Iya. Oh, nampak dari kampung ya? Nampak lah. Sudah ada perkiraan ini berapa hektare ini luas lantir bakar? Kira-kira ada 5 hektare. 5 hektare ya? Berarti sama sekali nggak ada warga yang piduli ya? Bukan yang nggak piduli, tapi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya? Warga berharap pemerintah segera bertindak dengan menurunkan intansi terkait turun ke lokasi untuk membantu warga memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun duga sementara akibat ulah orang yang tidak dikendal, dia membuang puntung rokok di sembarang tempat. Dari Padang Lawas Utara, Abdul Rahman, Aidius melaporkan.